Halo kepada para mahasiswa, terutama mahasiswa baru Perkenalkan, saya Yohana Setiawan Saya akan menyampaikan tentang login dan logout Nah, disini saya contohkan akun imamfirdiansa Di web mahasiswadalmaluhur.seedi Jika mengklik login Maka akan terdapat tulisan Maaf, Anda sudah pernah login pada perangkat lain Belum melakukan prosedur logout dengan benar Nah, jika terjadi seperti ini, bagaimana? Kalian cukup menekan disini untuk layanan bantuan Ditekan aja Jika tampil izinkan halaman untuk buka whatsapp Kalian silakan klik ok Atau klik lanjutkan ke chat Nah, saya akan klik ok Nomor pak Tommy Akan Keluar Di whatsapp kalian Nah, kalian baca dulu tuh Maaf pak, saya orang Tugil Apa tulisan kayak gini nih? Nah, ini tulisan dari pak Tommy-nya nih Berarti kalian cukup Perkenalkan nama saya Ganti XX-nya, jangan main tebak-tebakan Nah, untuk contoh ini Imam Fir Diansyah Dan name-nya adalah 20 775 Tohwagah24 Nah, kita lihat nih Maaf pak, orang Tugil tidak membaca Saya mahasiswa, menghubur Nah, kalian tambahin nih Kebetulan belum ada tulisannya Saya lupa lockout pak Tolong dibantu Dah, jangan kirim chat yang terpotong-terpotong Nah, kan pak Tommy nanti cerita tuh Pak Tommy, tolong dibalas pak Tommy Siap, misalnya gitu pak Tommy Sudah Pak Tommy Berhubung pak Tommy-nya lambat Saya langsung aja Sudah, coba lagi Iya Pak Tommy, kalau sudah menjawab gitu Kalian perlu ngapain? Silahkan buka browsernya lagi Nah, kalau kalian ingat Tadi kan ada halaman sebelumnya Coba segarkan Nah, udah tinggal langsung masuk Segarkannya sama dengan di reload Nah, jika kalian udah masuk Tombol lockout tuh ada di kanan atas Ya, tinggal klik lockout Atau, kalau kalian pas lagi ngecek jadwal kuliah Seperti ini Tombol lockout tuh ada di user image Kemudian sign out Oke, saya perlu jelasin lagi nih Untuk menu-menunya bisa lihat dari sini Wiodata, data akademik Jika foto kalian tampil Bukan sebagaimana mestinya Boleh kirim ke saya Foto yang benar Nah, disini untuk lockout sekali lagi Klik user image Pilih sign out Nah, kemudian Di halaman ini Lockout lagi Nah, ceritanya Untuk lockout itu Menghabiskan atau mendestroy sesi dari login kita Diberikan waktu 20 menit Untuk melakukan lockout Jadi, kalau tidak ada aktivitas lagi di WPD Sesiannya otomatis Habis sendiri Atau, seolah-olah terlockout sendiri Itulah penyebabnya yang tadi Seolah-olah akun punya imam Ada tulisan Tidak melakukan prosedur Lockout dengan benar Ya, penyebabnya yang tadi Dia membiarkan Webnya dalam kanan terbuka Tidak di lockout Sehingga Menyebabkan dia Terkunci akunnya Nah, sekian Pemberitahuan melalui video ini Semoga bermanfaat Salamu di luhur Terima kasih telah menonton